Halo guys, welcome back with me di Ari 345 Halo guys, welcome back with me di Ari 345 channel Halo guys, ya halo guys, welcome back with me di Ari 345 channel Yo, halo guys, welcome back with me di Ari 345 channel Balik lagi tentunya bersama saya di game Captain Tsubasa S ya guys Oke guys, jadi di video kali ini gue bakalan agak sedikit berbeda ya guys Disini gue bakalan tour Asia guys Gue bakalan tour Asia ke server Asia Khususnya gue pengen tau server Asia itu seperti apa Oke guys, kita akan coba lagi guys Apakah bisa masuk ke server Asia atau enggak guys Oke guys, kita bisa masuk ke server Asia guys ya Dan kita akan lihat ada apa aja di server Asia Kita akan lihat aja guys Nah disini gue baru banget ya Baru banget masuk ke server Asia Jadi kita bakalan coba lihat Apa namanya Untuk pertama first login ya First login mainin game ini kayak gimana Untuk yang saat ini kita akan coba lihat guys ya Let's go Twin bone, hurricane suit Dan gue pengen lihat juga Dan gue pengen lihat juga Apa namanya server Asia itu seperti apa guys Let's go guys Oke guys, kita udah masuk guys ya Seperti biasa ya Kita disuruh buat perkenalan dulu guys Sama Roberto sama Sanai guys ya Gue penasaran sih Karena kalau di awal-awal kan kita udah gak ngedownload lagi guys ya Kalau di awal-awal mainin gamenya pasti harus disuruh ngedownload dulu guys Semoga aja bisa langsung sih Tidak harus training-training macam itu guys Oke ini dia Wah gila langsung Langsung high heal Drive suit Oke ini dia Ini gue karena berasa nostalgia Balik lagi mainin game ini guys Gila Bener-bener kayak gimana ya First impressionnya itu Berasa banget itu guys Bagus training serangan dasar berhenti disini Semuanya sirat sejenak bersiap untuk latihan selanjutnya Oke ini dia Semoga ya Semoga bisa langsung sih Enggak harus kita training dulu dan lain sebagainya guys ya Pertandingan latihan 5 versus 5 Ini pertandingan pertama Ini aja gue disuruh main dulu sih guys ya Tapi gapapalah Kita mainin aja dulu guys Ya sambil kita Apa ya Sambil kita nostalgia aja dulu guys Oke ini versus Camp training Seseh Ini ininya juga masih cupu-cupu semua guys Ini dia Terima kasih Suto Sop Panjai Ya mungkin lebih-lebih-lebih bagus Dicepetin aja guys ya Nanti kita cepetin guys Mainnya guys Kita coba cepetin Aduh kenapa gak kena Aduh kenapa gak kena Kita coba Aduh Kok gitu Tuh 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 Dicepetin aja Tumpah Terus Go lagi Nice Ini sih masih easy-easy sih guys ya Hmm kenapa anda ini begitu membuat jengkel kita coba ini saja kita lihatnya dapet nah setelah lama guys ini kita gini aja dulu teknik kandang burung guys read Oke beres guys ini dia terdapat 500 bola perak seperti biasa ini kita lihat nih kok harus bayangin kayak gini dulu ya kelamaan anjir kelamaan-kelamaan Aduh kenapa main lagi cowok tak kena oke nice Oh kalau di follow up kayak gitu oke guys kita udah coba ya nih ini berarti kita langsung apa ya langsung rekrut kayak gitu guys nah udah masuk nih Hai kayak kita akan coba rekrut nih pasti taki guys ini pasti sama guys ya takis yang muncul bus Hai Saki harusnya disini tuh langsung SSR guys ya nggak usah ini nggak usah si takis karena kalau misalkan si takikan enggak guna anjir ya kalau awal-awal sih guna-guna aja sebenernya Hai ya ampun lama cok Hai pokoknya nanti kita coba skip ya guys ya skip untuk matchnya untuk tutorialnya karena biar cepet juga guys oke oke guys kita udah coba skip ya biar cepet juga gitu ya langsung clear kita coba lihat lagi ya bakal masih bisa ya yang menuju pemain ini pasti bakal main lagi Hai oke guys kita udah eh beresin satu pertandingan lagi kita coba dulu ya Hai apakah masih ada lanjutannya ternyata masih ada lanjutannya anjir oke kita lihat ya kita dapet Tetsuo Oh ini dia guys ada check-in tujuh hari guys ya total perolahan 25 pocar Dream Rally berarti kita seperti biasa dapetin reward ya kita coba ambil Hai dan kita harus kembali besok guys Oke ini dia Hai dan kita coba ambil rekrut kita ambil kita ambil kita ambil wah ada dua kali cuy Hai nih ini kenapa kayak gitu guys kita dapat eh apa namanya poin Rally lagi guys kita juga dapat poin Rally lagi guys Oke kita lihat ya ini dia untuk perkenalan mengenai catatan panduan seperti biasa ini kita akan lihat ya guys ya kita dikasih reward berapa guys sama Dena guys Hai ya Oh ini ada training ya ini training untuk untuk pemain pertama apa untuk eh apa ya ini masih tetap taruh misakir ya di sini tuh pakai eh pecahan legendary saja jadi kalau misalkan teman-teman yang memang baru main nih apa namanya untuk awal-awalnya seperti ini guys Hai nah disini cekin bulanan juga Hai strategi formasi khusus ini kita juga dapet ini ini apalagi cuy dreamlike dreamlike dalam sesentir mencapai pilaroki ini ada ininya juga guys hadiah kemudian disini juga sama kemisalkan kalian bisa sampai ke legendaris eh dalam waktu 14 hari kalian bisa dapetin juga tiket ya guys ya dia nih check-in harian seperti biasa ini event tantangan dan karakter ya ini tambahan vitality dan nih penukaran taktik juga ada dan ini kita lihat ini masih tetap sama ya guys jadi nggak ada bedanya guys jadi tetap sama kita coba cek untuk hadiahnya Hai wah nggak ada cok kita nggak dikasih reward guys Hai masa sih Hai pemain baru cok nggak ada rewardnya sama sekali wah parah banget anjir Hai pantesan banyak yang mau mainin game ini guys kita nggak bisa eh apa ya nggak bisa gacau guys nih ini kalian bisa lihat sendiri ya nggak bisa gacau guys kita mau bagaimana ini Ayo kita nggak bisa ngapa-ngapain guys bu season 5 ya ternyata ya udah jauh banget ternyata guys Hai jadi memang memang kalau untuk persimpresionnya itu memang nggak bisa bisa dibilang apa ya Hai ya masih biasa-biasa aja guys enggak ada reward sama sekali ya rewardnya itu semuanya ada di Hai apa ya rewardnya itu semuanya itu ada di ini guys nih Hai ada di sini semua guys jadi kalau misalkan kalian pengen pengen bisa dapetin tiket-tiketnya pengennya ini kalian wajib mainin game ini enggak seru banget guys ya jadi buat temen-temen yang pengen re-roll dan lain sebagainya itu waduh susah cuy sumpah ini susah bener cuy Hai ini memang Dream Rally nya banyak banget itu ya di apa namanya penyelesaian penyelesaian misinya gitu guys ya cuman kan tetap nih kita juga harus punya gitu ya harus punya pemain yang bagus gitu Nah ini nggak bisa sendiri ya sulit cuy ya ya jangan salahin temen-temen yang lain gitu ya kalau misalkan banyak banget yang nggak mau mainin game ini gitu guys Oke kita coba kita coba gacha guys karena ya mau gimana lagi anjir ini harus dimainin cuy Woi dapet cuy siapa ini ya malah hijau lagi kirain gua pemain baru cuy ya gua pikir pemain baru guys ternyata biasa-biasa aja ya gua juga pengen penasaran sih misalnya penasaran itu apa namanya untuk eh apa ya dibilangnya tuh ini guys eh Dream Link nya guys ya untuk para pemain peringkat atas itu siapa aja guys kalau disini tier-tear nya masih tetap sama nggak ada perbedaan juga sama reward nya juga sama guys ya kita lihat papan atasnya guys ya ini dia guys wow ini dia peringkat papan atasnya guys untuk pemain Asia ya kalau Asia ini nggak terlalu apa ya Asia Asia kayaknya masih bisa dibilang sepi guys ya gua nggak tahu beneran atau enggak guys tapi yang jelas gua lihat sini sepi banget guys jauh banget sama Asia Tenggara guys nah ini dia ya ini juga ada ya yang SS udah SS semua guys yang mainin di Asia gitu ya mana sih tadi ya cuman gua nggak tahu ya kalau misalkan nanti di merge server servernya disatuin mungkin akan beda ya guys ya bakalan makin seru sih ini ini sih hanya sebagai penampakan aja sih penampakan yang bisa kalian lihat ya ini SS semua anjir gila coy ini ini sultan yakin gua coba ini sultan-sultan semua anjir nah ini ini gua yakin pada disimpen sih maksudnya pada disimpen buat ininya gitu ya nggak ditunjukin semuanya gitu guys nah ini SS tuh SS semua anjir ya itu aja sih untuk peringkat popularity nya kita coba cek juara pertamanya ini gila sepi banget kayak gini tapi gua yakin yang aslinya nggak kayak gini guys ya namanya juga sultan gitu kan ini juga sama ya namanya sultan pasti ya nggak gitu lah nah lagi ini popularity nya juga berasa nggak mungkin aja gitu perang peringkat server nah ini peringkat servernya guys ini nggak ada ya kalau untuk peringkat dream peringkat server tier ini ada guys peringkat server nah ini ini paling tinggi guys ya tiga paling tinggi ini SS gila Napoleonnya SS anjir kelas cuy ya gitu ya guys ya kalau dulu sih waktu awal-awal kita dikasih ya 30 20 atau 30 gitu 30 tiket itu kalau sekarang mah nggak ada co nggak ada sama sekali ya itulah guys ya untuk peringkat-peringkat yang bisa kita lihat ya di apa namanya server Asia ya buat temen-temen yang mainin server Asia halo temen-temen ya kalian luar biasa sekali anjir kan masih stay disini gitu ya ya ini perolehannya dan ini daily dreamling medras event tantangan masih tetap sama nggak ada yang berbeda ya guys ya oke lah guys mungkin sampai disini dulu aja video kita kali ini thank you banget buat kalian yang udah nonton jangan lupa like, comment, share, subscribe channel ini aktifin notifikasinya guys ya dan tolong abisin ya guys ya kalau misalkan kalian yang ada di server Asia guys oke guys thanks for watching see you next video bye bye terimakasih buat kalian yang udah nonton tetap dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini ya guys sampai jumpa di next video bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.